DPR RI menggelar rapat paripurna pelantikan atau pengambilan sumpah pimpinan DPR periode 2019-2024. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua Sementara Abdul Wahab, Dali Munte, dan Wakil Ketua Sementara Hillary Brigitta Lasut. Lima pimpinan DPR RI periode 2019-2024 mengikuti acara pengambilan sumpah janji jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Ketua Sementara Abdul Wahab membacakan jumlah anggota Dewan yang hadir pada rapat paripurna pelantikan pimpinan DPR, yaitu sebanyak 285 dari total 575 orang anggota. Ada pun anggota terbanyak yang hadir dalam rapat paripurna pelantikan pimpinan DPR adalah PDIP sebanyak 94 anggota, Partai Demokrat 4 orang dari 54 anggota. Ketua DPR Puan Mahalani dalam pidatonya menggelarakan semangat gotong royong untuk parlemen yang modern, terbuka, dan aspiratif. Ketua DPR RI, Bapak Dr. M. Saudara-saudara anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, Saya yakin segenap pimpinan DPR periode 2019-2014, saya dan para wakil ketua DPR yang baru saja dilantik memiliki komitmen bersama agar pada masa kepemimpinan kami, insya Allah akan kami gelorakan semangat gotong royong memujudkan DPR sebagai parlemen yang modern. Terbuka dan aspiratif serta berupaya menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguh.